Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel, Sulis Tadi Kamu, saya dan kita semua suka berfoto Dan untuk mengabadikan momen-momen tertentu Kita sering membagikannya di media sosial Namun, terkadang ada beberapa foto kita yang backgroundnya Latar belakang fotonya kurang menyenangkan Sehingga kita kurang percaya diri Sekarang, aplikasi CapCard punya fitur terbaru Yaitu, dapat mengganti background foto kita Dapat mengganti latar belakang foto kita Sehingga kita dapat menggantinya sesuka hati kita Sehingga saat kita mengupload foto kita di media sosial Kita lebih percaya diri Nah, bagaimana cara pengeditannya? Ikuti tutorial saya dari awal sampai akhir Jangan di-skip Langsung saja kita ke tutorialnya Check it out Baik, pertama-tama Kamu harus memiliki aplikasi CapCard ini ya guys Aplikasi ini dapat kamu download secara gratis di Playstore Atau jika kamu bingung Link download aplikasi CapCard sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya Jika kamu sudah memilikinya Langsung saja kita klik pada bagian aplikasi CapCard ini Lalu kita pilih proyek baru Dan kita pilih menu foto Setelah itu kita masukkan foto yang akan kita edit Untuk kita hapus backgroundnya dan kita ganti backgroundnya sesuai keinginan kita ya Nah, disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya Yang pertama saya sudah siapkan background pengganti foto Yang akan saya pasangkan dengan foto saya yang sudah saya hapus backgroundnya Untuk kamu saya sarankan Agar searching saja di Google Gambar Disitu nanti kamu tinggal ketikan gambar pemandangan Mana yang bagus menurut kamu Tinggal kamu download ya Untuk kamu pasangkan dengan foto yang sudah kamu hapus backgroundnya Baik, jika kamu sudah memiliki background penggantinya Langsung saja kita tambahkan Nah, inilah dia tampilannya di bagian menu aplikasi CapCard ini Selanjutnya kita akan masukkan foto yang akan kita hapus backgroundnya Caranya di bagian menu bawah ini pada menu overlay kita klik Lalu kita klik juga pada bagian tambahkan overlay ini Setelah itu kita masukkan foto kita yang akan kita hapus backgroundnya Setelah itu kita tambah Nah, inilah dia guys tampilannya Disini ukuran fotonya masih terlalu besar ya Maka kita akan kecilkan untuk menyesuaikan background penggantinya Caranya kamu tekan menggunakan dua jari seperti ini Lalu kamu kecilkan Setelah itu kita geser Kita sesuaikan Nah, disini Gambar seolah-olah Saya sedang berdiri di atas sebuah batu yang tinggi ya Setelah itu saya memfoto diri saya Nah, kita akan coba hapus backgroundnya Caranya kita lihat di bagian menu bawah ini Kita geser Nah, disini ada menu pengatur latar belakang Di bagian inilah kita klik Maka nanti akan terhapus backgroundnya Lihat, sudah terhapus ya guys ya Gimana, mudah kan Nah, setelah itu Kita akan sesuaikan Gambar pertama dengan background penggantinya Caranya kamu klik saja Di bagian foto yang sudah kamu hapus backgroundnya Lalu kita pilih filter Untuk mempercantik foto kita ya Caranya kita klik saja nature ini Kita okekan Maka dia akan lebih sesuai ya guys ya Untuk kamu ini juga bisa kamu sesuaikan lagi Kamu klik saja di bagian menu sesuaikan ini Nah, kamu bisa atur-atur Kontrasnya Kemudian kecerahan Saturasi Tapi disini saya tidak mengaturnya ya Karena menurut saya ini sudah pas Baru kemudian saya akan coba Filter juga di bagian background penggantinya Saya klik di bagian background pengganti ini Lalu saya pilih filter Dan saya pilih yang nature juga Setelah itu saya checklist Oke guys Nah, ini kan masih dalam bentuk video ya Jika kita apply Maka dia bentuknya video Bagaimana supaya ini menjadi foto Yang nantinya akan kita bagi di media sosial kita Caranya Di bagian menu Bebesar ini Atau menu zoom ini Kita klik saja Nah, setelah itu Coba kita screenshot Setelah kita screenshot Lalu kita crop Kita buang bagian-bagian foto yang tidak Perlu ya Nah, ini kita sesuaikan saja Setelah itu kita Checklist guys Maka secara otomatis Foto ini akan masuk Di galeri handphone kita Nah, untuk membuktikannya Kita lihat di galeri handphone saya ini ya Kita cari di bagian foto Lalu kita pilih album Dan kita cari yang screenshot Oke guys, inilah dia Setelah itu kita bisa langsung kirim Dan kita bagikan di media sosial kita Baik di instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya Oke guys, demikianlah tutorial saya Semoga ini bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan kamu ketikan di kolom komentar Atau bisa langsung DM message kita ya Wabilahi Tapi walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh